Halo Auto Lovers Pernikahan Seven William dan Celine Evangelista Kini dikabarkan retak dan berada di ambang perceraian Sebelumnya mereka sudah pernah diisukan pisaranjang Dan hingga saat ini belum ada lagi klarifikasi terkait berita yang tengah beredar antara keduanya Gabar ini bukanlah kabar burung semata Karena sahabat Celine sendiri yang dengan gamblang menggambarkan isu keretakan rumah tangga tersebut Ia mengatakan bahwa sahabatnya yang kini dianugerahi empat anak yang lucu-lucu tengah galau dengan kehidupan pribadinya Namun hal tersebut ditepis oleh sang bunda yang mengatakan bahwa keduanya masih tampak terlihat baik-baik dan rukun-rukun saja Sahabat-sahabat berkarir di dunia entertainment memang pasti membuat hubungan mereka berimbas pada popularitas masing-masing Pasangan yang cinta lokasi ini sejak lama telah sangat terkenal dan memiliki banyak penggemari yang senang mencoda-jedohkan mereka Namun dalam pernikahan tentu ketika terjadi perpisahan, sang anak harus rela mengikuti keputusan dari hakim Lalu bagaimana nasib anak mereka ke depannya? Bagaimana pula kemampuan finansial Celine dan Steven selama malang melintang di dunia entertainment? Yuk kita simak aja infonya Tapi tunggu dulu otolovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya Nomor 10 Mobil Mewah Sebagai aktor dan aktris dengan mobilitas tinggi, tentu mobil merupakan salah satu kebutuhan yang gak bisa ditawar-tawar Steven yang memang masih berjuang muda ternyata mengoleksi beberapa mobil mewah Salah satunya mobil merah Mastik Celine juga pernah tampil menawan saat sedang menggendong anaknya dan di belakangnya terparkir mobil sport mewahnya Nomor 9 Rumah bergaya klesi Rumahku istanaku Kata ini sepertinya memang pas menggambarkan impian seseorang ketika ingin memiliki rumah Tak harus mewah, namun jika penghuni dalam bahagia pasti akan menyerupai istana Namun jika istana tersebut bisa diwujudkan, kenapa tidak? Steven dan Celine ternyata memang memiliki rumah mewah dan asribak istana Seperti beberapa foto yang beredar, terdapat kolam renang yang selalu mereka manfaatkan untuk berkumpul dan bermain bersama anak-anak mereka Rumah bernuansa putih tersebut juga terlihat asri dengan pohon-pohon yang rindang Nomor 8 Artis Sinetron Namun Steven William memang baru sangat familiar sejak ia memerankan Boy dalam Sinetron Anak Jalanan Tapi ternyata ia telah mengawali karirnya dunia akting saat beradu akting dengan Yuki Kato di Sinetron Artis Sahabat Law Trollers Setelah pelaksanaan tahun berkarir di industri ini, ternyata pria kelahiran 11 Agustus 1993 ini telah membintangi sekitar 16 sinetron Nomor 7 Bermain Film Selain mengasah kemampuan aktingnya di dunia sinetron dan FTV, ternyata Steven juga menjapat sambutan hangat di dunia perfilman Indonesia Debutnya semakin keren pada tahun 2008 lalu, ia pernah dipercaya untuk bermain film dengan judul Best Friend Hingga kini, Steven tetap mengasah kemampuan aktingnya dan telah membintangi belasan film layar lebar Seperti Arterjun pengantin Puket, Kok Putusin Gue? Sebuah lagu untuk Tuhan dan masih banyak lagi Film yang mana nih yang menjadi favorit kamu? Nomor 6 Bintang Iklan Para sekanggah dan menarik hati pastinya menjadi salah satu faktor yang telah membuat Steven dilirik oleh beberapa brand Ia pun telah membintangi beberapa iklan seperti iklan coklatos dari Garuda Food Indonesia Filus Garuda serta Garuda Rosta Nomor 5 Bisnis Ada banyak bisnis yang digeluti oleh Celine Tak tanggung-tanggung, Celine ternyata memulai menekuni bisnis properti yang memiliki bisnis villa di Bali Bisnis tersebut telah ia jalani selama 5 tahun dan menghasilkan omset yang sangat besar Ada sekitar 8 villa yang ia jalankan, sembari tetap mengurus keluarga Wah keren banget ya Selain itu tak cukup hanya villa, ia juga ternyata berencana untuk membangun playgroup Semoga sukses ya Nomor 4 Endorse Muda dan berkarisma membuatnya menjadi idola banyak anak muda Akhirnya ia pun ditawarkan banyak endorsement serta dipercayai juga loh menjadi brand ambassador dari produk sepatu dan motor Wah pastinya kesempatan ini gak pernah dilewatkan oleh Steven Dengan followers 7 juta pun membuatnya dibanjeri tawaran endorse Duh pastinya tajar melintir nih dan cukup banget untuk membiayai anak istri Sementara itu Celine ternyata lebih banyak memilih endorse skincare dan perawatan kewanitaan lainnya meski pernah tersandung kasus Nomor 3 Baju elegan Menjadi public figure tak cukup dengan modal tampang saja Outfit dan pakaian selalu harus all out agar tampil cantik dan menarik di depan fans dan rekan kerja Biar moodnya juga tetap dijaga Steven memiliki koleksi jaket denim yang banyak dan kece Sementara Celine lebih senang mengenakan pakaian ketat berwarna hitam Dan juga sering twinning dengan anaknya loh The Lovers Wow lucu banget sih Nomor 2 Borong Makeup Tak hanya mengandalkan penghasilan sang suami Celine yang juga berprofesi sebagai public figure pun mampu membeli banyak peralatan makeup yang harganya bikin geleng-geleng kepala Ia juga sering menampilkan videonya dalam kanal Youtube yang saat mencoba makeup barunya Pantas saja mukanya awet muda banget meski ia memiliki selisih setahun dengan Steven Nomor 1 Youtube Kekuatan media sosial memang tak perlu diragukan lagi Banyak orang yang kini berbondong-bondong untuk menjadi selebgram hingga Youtuber Memiliki popularitas yang bagus membuat Steven juga bisa menjadi Youtuber dengan mudah Ia dan sang istri Celine akhirnya juga membuat kanal Youtube dengan nama Steven Celine Family pada tahun 2018 lalu Dan telah mendapatkan jutaan subscriber Sebelum diisukan pisah ranjang mereka kerap kali membagikan aktivitas mereka melalui daily vlog Duh romantik banget gak sih Kamu subscribe mereka juga gak nih? Semoga rumah tangga mereka baik-baik aja Yuk kita doakan Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys Like and share video ini ke teman-teman otomaniak anda Dan satu lagi guys Gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian Agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami Jangan lupa tinggalkan opini anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat Oke, see you on next video